Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Jackson di Jakarta International Stadium dimana CIS ini adalah sebuah stadion lapangan sepak bola yang dibangun oleh Gubernur Anish Baswedan nah kali ini teman-teman Jackson ini menjadi sesuatu yang luar biasa, kenapa yang melakukan Jackson ini adalah Grup Benici jadi Grup Benici dimana kemarin itu teman-teman vokalisnya itu adalah Giringganesha sekarang tanpa Giringganesha Grup Benici ini melakukan Jackson di Jakarta International Stadium, satu sisi Grup Benici ini saya pikir akrab dengan Pak Anish Baswedan kalau tidak akrab ini tidak mungkin Grup Benici itu mau melakukan Jackson di Jakarta International Stadium karena selama ini Giringganesha mantan vokalis Niji ini sering melakukan kritik-kritik kepada Pak Anish Baswedan namun yang kita lihat kali ini Grup Benici malah melakukan Jackson di Jakarta International Stadium ada gak yang kena mental ketika Grup Benici ini tampil di Jakarta International Stadium Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya kita ambil berita teman-teman di galamedianews.com ditendang Giring Benici diajak Anish Baswedan tampil di JIS netizen ada yang kena mental gak ya ada yang kena mental gak ya Grup Benici yang sudah ditinggalkan vokalisnya dulu Giringganesha kini asik tampil di Jakarta International Stadium atau JIS pada minggu 16 Januari 2022 berarti kemarin teman-teman Jacksonnya melalui unggahan Instagram stories Gubernur DKI Jakarta Anish Baswedan terlihat Benici sedang menjajal sound system JIS Niji menjajal sound system JIS tulis Anish dikutip dalam media dari Instagramnya at Anish Baswedan Senin 17 Januari 2022 Penampilan Benici disaksikan langsung oleh Anish Baswedan dan sejumlah orang di tengah lapangan utama Sontak penampilan Niji ini mencuri perhatian warganet tidak sedikit yang menyinggung ketomong PSI Giringganesha sebagai mantan vokalisnya dahulu Sosok Nama Niji menjadi trending topic di media sosial khususnya Twitter lah Giringganesha gak diajak ente hahaha komentar at suite 9 EEST ini beberapa netizen berkomentar teman-teman terkait penampilan Grup Benici di Jakarta International Stadium kita baca lagi pernyataan dari netizen yang undang pasti gak punya dendam di hatinya meski dicaci tetap aja rendah hati bravo buat kamu yang punya sifat rendah hati komentar at om rr12 at Giringganesha gak pengen cekson nih komentar at cak yulius ya kira-kira mau gak ya Giringganesha menjajal cekson di Jakarta International Stadium asli sakit banget ampek ginjal terdalam si Giring ngelihat ini sama mantan teman atau grup aja gak diakui lagi komentar at Ian Fade sebuah sarkas yang intertual brilian dan elegan hat of se komentar at Adi Sutrisno ups ada yang kena mental gak ya kira-kira lihat ini komentar at bukan orang biasa nah teman-teman kalau kita melihat apa yang jalurkan Pak Anies dengan grup Benijinya yang melakukan cekson di JIS ini punya makna yang macam-macam tergantung orang menilainya bisa jadi ini adalah jawaban dari kritikan-kritikan yang pernah disampaikan Giringganesha karena selama ini Giringganesha sering melakukan kritik terutama masalah kemarin Formula E ini juga dikritik kemudian banjir kemudian sumur sapan bahkan kemarin itu ada niatan dari PSI untuk membentuk pansus tentang sumur sapan tetapi hal itu tidak disetujui oleh ketua DPRD DKI Jakarta karena anggaran untuk 2022 ini tidak ada program sumur sapan jadi tidak perlu membuat pansus dan akhirnya ini batal terkait pembentukan pansus sumur sapan nah yang kemarin itu yang agak menjadi informasinya viral mengenai pidato Giringganesha di depan Pak Jokowi Indonesia akan suram bila dimimpin seorang pembohong video dari Giringganesha ini cukup viral dan banyak orang menanggapinya ada yang setuju ada yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan Giringganesha setujunya siapapun orangnya memang tidak suka dengan sosok pembohong saya pikir semua orang sepakat itu tetapi sebenarnya pernyataan yang disampaikan Giringganesha itu ditujukan kepada Pak Anies Basvidan dan ini menimbulkan reaksi teman-teman banyak kalangan yang juga mengecam terkait pidato yang disampaikan Giringganesha karena kalau kita lihat teman-teman namanya pemimpin itu punya plus atau minusnya punya kelebihan atau kekurangannya termasuk dengan Pak Jokowi nah kalau kita lihat secara dalam apakah yang disampaikan Pak Jokowi itu semuanya itu bisa direalisasikan atau tidak jadi apa yang pernah disampaikan Pak Jokowi itu apakah semuanya bisa direalisasikan atau tidak nah kalau misalkan tidak bisa direalisasikan apakah seorang itu bisa dikatakan pembohong nah ini tentunya akan menjadi diskusi yang panjang terkait itu jadi sekali lagi teman-teman apa yang disampaikan Giringganesha ini mendapatkan sorotan publik sehingga kemarin itu juga ada video Pak Anies Baswedan ada dua orang yang sedang bernyanyi menyanyikan lagu Giringganesha kemudian Pak Anies datang ke tempat itu kedua orang itu dan meminta untuk pergi karena nyanyian mereka itu berisik karena mengganggu orang kerja nah kalau Nici ini melakukan cekson di Jakarta International Stadium maka boleh jadi ini bagian kritik kepada Giringganesha cuman Pak Anies tidak pernah menyampaikan kritikan itu kepada seseorang tidak pernah menyebutkan nama beliau hanya menyampaikan dia seperti itu jadi kritik-kritik dari Pak Anies Baswedan cukup bisa dinikmati oleh banyak kalangan itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh